Ada lagi pertanyaan bagi dia Usar, gimana kalau seandainya saya nikah terus saya nggak punya duit? Nggak ada lagi Kenapa? Karena dia tahu bahwa duit itu, duit memang penting Tapi bukan itu hal pertama yang harus dipikirkan Karena kenapa? Persepsi orang tentang pernikahan itu harus mewah Harus puluhan miliar Harus puluhan juta Ratusan juta Itu yang saya pengen untuk unan orang rubah ketika dia sudah punya persepsi bahwa nikah itu karena Allah Maka setiap orang-orang, sifron nikah Lalu menggunakan Hawaryun nikah Saya bilang sama mereka Lebih baik Antum pegang duit setelah nikah Daripada abis semuanya pas nikah Kenapa? Karena Antum lebih perlu duit setelah nikah, bukan pas nikah Makanya Allah sampaikan di dalam Al-Quran Sesungguhnya seorang laki-laki adalah supporter Adalah pengayum bagi wanitanya